JIN Para anggota geng disamping mendesak Jin untuk menyelamatkannya dengan cepat. Tapi Jin mengatakan bahwa dalam kasus ini, hanya bisa dibawa ke rumah sakit. Tapi anggota geng itu berkata selamatkan kakak laki-lakiku, atau kamu juga akan berbaring. Kemudian para anggota geng mengeluarkan pisau mereka. Bos geng melihat bahwa Jin itu tidak ingin menyembuhkan luka tembaknya, karena takut akan ketahuan. Jadi dia memerintahkan anak buahnya, jika dia mati, harus dikubur dengan Jin. Dalam keputus asaan, dia hanya bisa mengobati bos geng. Segera, peluru itu berhasil dikeluarkan. Tapi saat lukanya baru setengah dijahit, anggota geng mendapat pesan, ada banyak polisi datang di luar.